Intro Petugas gabungan dari Basarnas Tanjung Balai dan BPBD Asahan melakukan pencarian terhadap korban berinisial R, pemuda 22 tahun warga kampung Durian yang hanyut di seret arus sungai Silau. Petugas gabungan dan warga sekitar terus menelusuri arus sungai dari titik di mana korban hanyut. Kabar hilangnya korban sempat membuat geger warga yang ramai menyaksikan proses pencarian terhadap korban. Atas informasi warga sekitar bahwa korban hilang saat menceburkan diri ke sungai, diduga kuat menghindari patroli dari Sat Narkoba Polres Asahan. Hingga sore, korban masih belum berhasil ditemukan petugas. Namun pencarian akan terus dilakukan. Korban orang hanyut, Pak. Ada berapa orang yang ingin? Satu orang, Pak. Jadi kronologisnya itu terjadi karena untuk sementara itu karena adanya penggerebekan dari pihak kepolisian, narkoba, jadi mereka melompat ke sungai. Kebetulan ya? Kebetulan korban nggak bisa pula berenang. Fokus pencarian gimana, Bang? Sekarang. Kita fokus pencarian itu untuk sementara kita akan melakukan searching dulu di area terdekat ini sambil kita mengobok-ngobok air sungai agar korban yang tenggelam tadi bisa naik ke permukaan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasyit Rido Triberata TV, Salam Triberata. Tentah, Tentah. Tentah, Tentah. 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 Terima kasih.